Bupati Pati Haryanto bersama dengan Wakil Bupati Seiful Arifin, Sekda Pati dan Jajaran Forkopimda mengikuti Tasyakuran dalam rangka hari jadi ke-699 Kabupaten Pati di Pendopo Desa Sari Rejo, Sabtu sore. Acara diawali dengan sambutan Bupati Pati Haryanto yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah itu dilakukan pemotongan tumbeng yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa Sari Rejo. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada ulang tahun kali ini berbeda dengan dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu juga kita memperingati namun suasana sangat sederhana karena berkesempatan dengan mempandungi COVID-19 di tahun 2020 maupun tahun 2020. Peringatan hari jadi ke-699 Kabupaten Pati akan digelar sangat sederhana, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yakni 2021 lalu. Hal ini lantaran agaran dari pemerintah daerah sebagian besar telah digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun pada kali ini memang tidak semeriah, tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi kalian tidak sudah membuka suasana yang berbeda. Nah itu kita ada juga ketoprak yang ada di sini tanggal 6 malam 7, dan besok ada tanggal 20 ya, tanggal 20. Tanggal berapa? Pujudnya juga ada ketoprak di alam 12 ya. Dari 12 juga ada ketoprak di alam 12, kita berikan kesempatan kepada para pelangkut seni. Sedangkan pada hari minggunya, 7 Agustus 2022, dilaksanakan upacara peringatan hari jadi ke-699 menggunakan pakaian adat yang dilanjutkan ziarah ke Makam Adipati Tomronegoro. Sedangkan untuk pakelaran ketoprak dan wayang sebagai tradisi yang tak lepas dalam peringatan hari jadi Kabupaten Pati, diselegarakan pada Sabtu malam di Pendopo, Desa Sarirejo atau Genuk Kemiri. Tim Liputan, Cahaya TV